Laga final perbutan juara 3 di Liga 2 antara Persita Tanggerang dengan Kalteng Putra yang sempat terjadi insiden kericuhan saat pertandingan berlangsung hingga sampai supporter masuk lapangan karena kecewa atas keputusan wasit yang memimpin pertandingan di laga tersebut yang dianggap tidak adil hingga Persita mengalami kekalahan telak 2-0. Karena itu untuk mengantisipasi kerusuhan meluas keluar stadion dan menjaga keamanan baik supporter maupun wilayah yang dilalui iring-iringan kendaraan pengangkut supporter, ratusan kendaraan supporter Persita Tanggerang baik bus ataupun minibus yang mengangkut tribun supporter mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Bogor hingga ke pintu tol sentul kecomatan Bapakan Mada. Situasinya sudah aman terkendali seperti biasa. Sudah keluar, memang dari supporter ada yang kecewa karena kalah, tapi itu biasa, sudah keluar mereka dengan tertib sampai yang terakhir. Berapa personil kira-kira yang diturunkan untuk pengamanan ini? 1.200. Sementara itu karena mengangkut supporter hingga meluber ke atap kendaraan, beberapa kendaraan yang mengangkut supporter Persita Tanggerang harus dihentikan petugas saat hendak masuk pintu tol sentul. Dan supporter yang berada di atap kendaraan tersebut diturunkan. Hal ini dilakukan petugas untuk menghindari bahaya terjatuh dari kendaraan saat melintas di jalan tol. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaid melaporkan.